Halo para pecinta smartphone dimanapun anda berada selamat malam selamat pagi selamat siang untuk anda di sini saya akan berbagi tutorial dengan saya Berlin Sibarani yang sedang saat ini saya sedang merekam tampilan layar handphone saya bukan merekam dengan rekaman hand apa video biasa oke di sini saya sedang merekam mudah-mudahan ini bermanfaat untuk anda sebagai koleksi anda menyimpan tanpa menggunakan kuota data tanpa mendownload video bisa anda rekam sendiri dengan merekam layar handphone anda seperti yang saya lakukan saat ini saya akan contohkan kayak model beli YouTube tinggal anda buka YouTube tuh saya sedang online sekarang kan nah ya kan anda rekam udah tanpa mendownload aplikasi tersebut ya kalau anda tidak punya data yang cukup ini seperti yang saya melakukan saat ini saya biasa ya luar biasa yang penjaman sekarang bisa anda bisa lakukan semuanya bisa anda melakukan video-video yang anda suka ya seperti yang telah dilakukan bagaimana caranya juga bisa di Facebook juga bisa anda rekam semua bisa oke tanpa mendownload atau menyimpan video tersebut dengan downloadannya oke bisa juga ini WA anda ketik atau bisa juga anda video call untuk saat ini saya tidak bisa video call saya lagi offline oke oke bisa anda bisa anda lakukan mereka percakapan di messenger juga anda bisa lakukan semuanya nah bagaimana caranya oke check it up kita ke persoalan utama guys kita untuk saat ini saya beritahukan saya memakai handphone pipo ya handphone pipo udah ada di pengaturan atau di dalam aplikasi di dalam aplikasi handphone tersebut tanpa anda mendownloadnya ya kalau di handphone lain saya tidak tahu anda ada atau enggak tapi untuk vivo ada di pengaturan di mana dia posisinya oke kita kembali dulu oke di tanda panah ini anda tinggal geser ke atas nah langsung anda geser ke atas geser ke samping untuk membuat tampilan yang lebih banyak lagi anda klik titik titik 3 ya titik 3 terbuka anda baca bisa mode game perlindungan hp ada semua disini pencerahan dari touchscreen touchlight apa segala macam center kamera gaya mode mode semua anda tinggal klik tangkap tangkap layar lucah dan anda tinggal klik rekam layar sekarang saya udah merekam layar saya ya tekan klik tekan layar habis anda tekan langsung anda selesai oke langsung anda ke menu yang mau anda rekam baik yang youtube itu asyiklah bro oke oke mudah-mudahan bermanfaat untuk anda tutorial saya ini mudah-mudahan bermanfaat untuk keluarga anda saat anda mengarsipkan atau menyimpan video-video percakapan anda video call anda dengan istri anda atau sadara anda anda bisa menyimpannya dengan rekam layar salam dari saya mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa subscribe and share ya mudah-mudahan bermanfaat bagi anda tutorial yang sederhana ini bagi saya ini luar biasa bagi yang belum tahu luar biasa bagi yang sudah tahu ini hanya biasa saja oke salam dari saya horas wassalam sampai ketemu dengan tutorial yang lain terima kasih